Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah Biodata dan Profil Shanks Wan Pieci. Shanks adalah salah satu karakter yang ada dalam anime dan manga asal Jepang yang berjudul Wan Pieci 1999. Biodata Shanks Nama lengkap, Shanks Nama populer, Shanks Tempat, tanggal lahir, 9 Mei Umur, 27 tahun, chapter 1, 37 tahun, chapter 1-597, 39 tahun, chapter 598 Jenis kelamin, laki-laki Tinggi badan, 199 cm Berat badan, 107 kg Golongan darah, XF Warna rambut, merah Warna mata, hitam Debut manga, chapter 1 Debut anime, episode 4 Pengisi suara, Fea, Shichi Ikeda, Nobunaga Shimazaka, Christian J. Lee Ia dikenal sebagai Kapten Bajak Laut Rambut Merah dan salah satu dari empat kaisar yang menguasai dunia baru. Bahkan ia adalah bajak laut yang menginspirasi Monkey D. Luffy untuk melakukan perjalanan bajak lautnya sendiri. Ia memiliki tubuh yang jangkung dengan kulit berwarna sawo matang. Rambutnya memiliki warna merah yang khas dengan gaya rambut lurus dengan belahan tengah yang dibiarkan longgar hingga bagian tengku. Karakternya digambarkan sebagai sosok yang santai dan suka menikmati waktunya dengan rileks bersama teman-temannya atau melakukan hal yang menyenangkan. Kekuatan Shanks Ia adalah karakter terkuat karena tidak memiliki buah iblis untuk diandalkan. Oda pernah berkata bahwa jika karakter ini melepaskan hausyoku hakinya di pulau manusia ikan, bukan Luffy, maka ia bisa mengalahkan seratus ribu manusia ikan. Ia bisa membunuh banyak pendekar bahkan dalam waktu yang singkat. Fakta menarik tentang Shanks Ketika Ece bertemunya, ia masih memiliki dua lengan. Ia memiliki beberapa sifat yang membedakannya dari kaisar lainnya. Ternyata ia belum memakan buah iblis. Bahkan ia belum lahir di Grand Line sebagai gantinya berasal dari West Blue. Ia bukan merupakan laksamana armada. Ia pernah menjadi anggota bajak Laut Rox. Ada beberapa tato-nya yang tidak terlihat. Ia memiliki tubuh yang paling pendek ketimbang keempat kaisar lainnya. Namanya merujuk pada kata Shankusu. Ia adalah karakter pertama dalam manga yang menggunakan hausyoku haki. Ia juga karakter pertama yang menunjukkan segala bentuk haki. Selama kilas balik Oden, ia digambarkan dengan desain dan suara yang lebih kekanak-kanakan. Ia termasuk karakter yang paling populer dari empat kaisar. Ia pernah ditampilkan dengan menggunakan kacamata hitam. Makanan favoritnya adalah nasi goreng, kimchi, dan lobster. Menurut Oda, ia adalah satu-satunya karakter yang paling mirip dirinya dari semua karakter Wan Piechit. Jika seorang anak memintanya untuk buah gomu-gomu no mi, dia akan menggoda mereka karena terlalu muda 10 tahun untuk memakannya. Walaupun berasal dari kalangan kaisar, Shanks ditampilkan sebagai karakter yang lebih manusiawi dan lebih bersikap santai ketimbang kaisar yang lainnya. Itulah informasi tentang biodata dan profil Shanks. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.